kemudian kita lihat ya di sini sudah ini ya sudah hilang ya sudah hilang ya di sebelah kanan bawah dan disini tangganya masih tetap ya sama ya artinya saya nih waktunya sama jadi tidak saya atur-atur yang lain tapi saya hanya atur dengan dua cara tadi kemudian kita restart hasilnya seperti ini sukses salam berbagi Halo sahabat berbagi kembali lagi di channel media saya berbagi di video kali ini akan saya bagikan bagaimana caranya menghilangkan tanda air aktifasi Windows seperti di pojok kanan bawah laptop ini nah seperti ini bagaimana kita bisa menghilangkan tanda air ini caranya ada dua ya ikuti dengan baik jangan diskip-skip agar informasi yang disampaikan bisa di serap keseluruhan dan dikerapkan dengan baik dan berhasil baik yang pertama kita klik tombol start kemudian kita ketikkan run nah ini ya kemudian kita klik Oke atau kalau cara cepatnya untuk menampilkan kotak dialog terang ini caranya klik pada keyboard hit klik tombol Windows dan air cara ke persamaan ya Hai tombol Windows dan air di keyboard nah setelah muncul seperti ini ketikkan tuliskan kemudian kita klik kita klik oke Hai itu klik yes nah selanjutnya kita cari ya dikini di bagian ini kita cari yang ini pakai koreng user ini kita klik ini tanda panahnya kita klik kemudian kita klik kontrol panel ini tanda panahnya ini kita klik kemudian kita klik cari ya di sini desktop ini kita klik kemudian di bagian yang sebelah kanan ini kita cari Hai yaitu pain ini desktop version ini kita klik dua kali klik kanan dua kali Hai kemudian di sini value datanya 0 kita ubah menjadi satu kemudian kita klik Oke lalu kita close Hai kemudian langkah berikutnya kita klik lagi Hai kemudian kita kemudian kita tuliskan di pencarian itu notepad ini seperti ini ya seperti ini ya atau jika sahabat semuanya susah atau malas untuk mengetik nanti ini saya tuliskan di deskripsi video ini silahkan beli hati ini ot e c h o f f f f f f f k nya double i l l dari sendirin x besar dari sendirin i besar m besar spasi explorer titik eksplasi explorer titik eksplasi exit seperti ini ya jika sudah kita simpan klik file kita simpan set kita cari di desktop klik desktop klik desktop klik desktop ini ya kemudian ini kita buat video file-nya remove titik bat bat ya seperti ini kita sudah kemudian kita klik share Oke kita close Nah kita lihat di desktop kita sudah ada ini ya sudah ada remove titik bat kemudian ini diklik kanan kemudian klik kiri kemudian pilih run as administrator kita pilih yes Oke ya Nah langkah ketiga kita tinggal restart laptopnya ya kita klik start kemudian kita lihat ya di sini sudah ini ya sudah hilang ya ya sudah hilang ya tanda airnya ya di sebelah kanan bawah dan disini pandangnya masih tetap ya sama ya artinya saya nih waktunya sama jadi tidak saya atur-atur yang lain tapi saya hanya atur dengan dua cara tadi kemudian kita restart hasilnya seperti ini sukses nah jadi seperti itu ya sahabat berbagi semoga bermanfaat kita berjumpa lagi di video selanjutnya jika ingin dibagikan sesuatu hal apa silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan dan sampai akhir dan keakhiri salam damai dan salam berbagi hai 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 hai